Hai bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia selesai kita membersihkan peralatan sembelian kita pisau golok dicuci bersih dilap kering disetroping dicek ketajamannya kalau sudah ketajaman yang diinginkan tercapai misalkan yang sudah slice tisu dicoba di slice tisu yang belum bisa coba di koran karena kertas koran itu jauh lebih tipis daripada kertas HVS yang belum bisa slice tisu diusahakan terus belajar selanjutnya dikasih krim oles bila diwrapping di plastik wrapping plastik pemungkus makanan seperti ini kalau terlalu besar ya dipotong kalau punya komunitasnya perkumpulannya bisa baruan dipotong-potong pendek seperti ini awalnya kan ini panjang sepanjang ini 45 centi jadi 4 bisa dibagi 4 orang lebih hemat untuk membungkus peralatan sembelian khususnya pisau dan golok yang dipakai menyembeli dibungkus secara rapat didobeli usahakan jangan sampai matabilahnya menggores sehingga sobek karena nanti sobekannya di bagian matabilah yang menempel pada sarung kulit akan menjadikan menyebabkan karatan jadi korosi karatan dan seterusnya terus untuk tambang juga demikian ya itu tambang saya sudah kembali ke tempatnya itu awalnya yang kita pakai ini yang kita pakai untuk merobohkan sapi ya kita punya 3 ini tambang sudah 3 tahun saya pakai ini ukurannya gede banget ini yang kita pakai kemarin selesai saya pulang sembari mandi saya ini kita kopiok kita rendam kita hilangkan bekas-bekas darahnya jadi beberapa kali ngebilas syukur-syukur kalau di kamar mandinya agak gede gitu kan enak atau di sungai itu kan lebih mudah ngobyoknya dan ini mudah dibersihkan ini kemarin yang kita pakai untuk beberapa ekor sapi kan di beberapa tempat 3 tempat ukurannya sekitar 10 meter terus itu yang karmantel untuk kepala terus yang ukuran 5 meter untuk lempeng jadi sembari kita mengedukasi ya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe ini kita edukasi dan dakwah jadi setiap konten kita durasinya memang panjang-panjang tapi alhamdulillahnya ketika orang tidak men-skip video dari GSN mendapatkan banyak ilmu walaupun hanya berupa kajian seperti ini karena kami menyampaikannya tulus ikhlas yang mendengarkan tidak di-skip juga dengan seksama dengan penuh apa namanya penyerapan lah intinya seperti itu sehingga ilmu ini benar-benar bisa sampai buktinya orang yang tidak membeli produk kami banyak yang ngejapri yang menghubungi kami mengucapkan terima kasih telah berhasil dengan teknik dan beberapa apa yang telah kami sampaikan dilaksanakan dengan baik di Ibu Lathak jadi berhasil seperti itu nah ini tali lempengnya jadi setiap tali kita buka ya bersih sudah bersih kembali dan tidak ada bau darah sama sekali khususnya nanti penyimpanannya jangan ditempat di bawah kolong ya karena pernah kejadian di bawah kolong ditaruh di kebo gitu ya karung itu walaupun sudah dicuci habis satu tahun dimakan oleh kecoak kan eman tapi itu yang tali plastik ya bahan nilon plastik yang panas nah sekarang setelah itu setelah kejadian itu kita pakai yang ini lembut di tangan tidak sakit di tangan lembut nah ini untuk yang ngelempeng setiap tali yang ada pada yang kita pergunakan itu begini bentuknya ujungnya satu bundel satu lurus yang bundel pasti ada lubangnya nah ini kemarin abah muci yang membuat anyamannya jadi kalau saya kan polosan begini semuanya lurus tapi nanti ketika pas prakteknya saya bundeli begini nah kata abah muci kurang rapi ini tak anyam nah terus kita sudah bikinkan videonya nanti saya saya posting insyaallah seperti ini tanpa sambungan disini cuma dianyam sulam tapi kuat ternyata kuat nah ini untuk yang tali lempeng jadi berapa yang dibutuhkan 3 tali 20 meter cukup-cukup yang kepala 5 meter lempeng 5 meter lempeng itu ikat pinggang itu ya kita bahasakan lempeng jadi ada bahasa-bahasa yang kita terus ulang-ulang itu supaya pemirsa sahabat GSN ini paham yang kita maksudkan seperti jagal dan eksekutor itu beda kalau eksekutor itu yang menyembeli eksekutor bisa jadi jagal juga nah jagal itu yang menjegal yang merobohkan mengikat sapi begitu ini yang untuk kaki sapi sebenarnya ini kepanjangan tapi sudah kadung ini kita itu saya dapat hadiah yang ini dari seorang kiai jadi ya saya pakai terus biar jari ya ini terus untuk yang kepala cukup 5 meter saja cukup untuk kepala itu karena kan semakin menunduk diikatkan di tanduk menunduk kalau yang tidak bertanduk bagaimana sama saja lingkarannya tapi di bawah telinga kalau yang bertanduk itu kan di bawah tanduknya jadi di atas telinga tapi kalau yang tidak bertanduk itu ada gundukan tapi menarok talinya di bawah telinga menuju ke moncongnya sini diikatkan dan jangan lupa di kunci terus di bagian sini juga diikat ada tambahan ikatnya karena yang gede kemarin hari kedua tidak ada tanduknya itu ternyata sudah saya ikat kerapat sudah saya kunci di situ karena dia berontak tempatnya di asfal tidak dikasih ada ring tidak ada ring bagian kaki kesusahan kita pakai metode barley sempat bangun jatuh bangun tapi apapun yang terjadi kalau di kami siap untuk dikoreksi dan juga sudah terbiasa mengoreksi sehingganya tetap kita posting untuk diabadikan di youtube di channel golok channelnya gsn official tulisannya angka hurufnya besar semua disitu kita posting semua baik sembelan kambing sembelan sapinya itu kita posting nantinya yang sudah mengirim video juga kita akan posting semua kita edit kita posting yang terpenting itu totalitas dari mulai sapi itu berdiri hingga roboh dan siap disembeli atau bahkan selesai menyembeli dan berdoa itu itu di video semua tanpa di paus tanpa di jeda di video semua terus sehingganya tau durasinya tau mana yang kekurangan yang belum pas dan lain sebagainya itu kita tau dari video itu kebanyakan orang kan hanya memamerkan sembelihannya saja tapi kalau sembelihannya bagus tidak perlu dikoreksi yang kita cari yang kita koreksi itu kan masih kekurangan kekurangannya untuk apa bukan kita sok hebat sok jago bukan karena disini tetap edukasi dan dakwah jadi biar menjadikan kebaikan di kemudian hari kedepannya seperti itu baik disini ada dua eh dua ada banyak nih ada pisau seset model seperti ini model bulnos ya dua jenis kita finishing untuk mirror dan satin yang atas ini kan mirror tapi gak semirror kaca ya kalau semirror kaca nanti menghabiskan banyak biaya tentunya ya listriknya ya alatnya gitu dan ini satin satinnya bisa serat baja kalau satinnya bisa serat baja tapi kalau mirrornya tidak semirror kaca tapi ya ada bayangan lah kurang sedikit jadi mirror kaca ada bayangannya nah ini konstruksinya half tank modelnya bulnos konstruksi half tank pinnya dua kuningan handle nya galisono keling untuk materialnya ini materialnya klep kapal cakep klep kapal itu ada yang mengklaim yang mengatakan klep kapal ini tahan karat atau anti karat katanya mungkin sama kategorinya kayak HSS yang M2 itu jauh lebih tahan karat tapi kalau dibilang anti karat ya semua material baja yang diprosesnya diprosesnya dengan cara manual insya Allah pasti ada karat kecuali yang HSS M2 HSS Julia itu memang sepuh dari pabrik ini klep kapal untuk panjangnya kisaran 15 cm kurang lebihnya disitu tapi lebih banyak lebihnya jadi ukuran 15 cm tapi banyak lebihnya dan half tank untuk terlebannya 3 cm ketebalan 2 milian dan ini enak banget untuk dipakai sembelih kamping tidak kepanjangan kayak dorik pegang ceret atau dorik dorong tarik atau dor atau tarik murni enak terus selanjutnya kita tes untuk ketajamannya dan ini ketajamannya josh banget di slash disu mudah sekali perawatannya benar-benar saya rekomendasikan klep kapal ini untuk yang satin serat baja kita sudah finishing sampai terlihat seratnya untuk panjangnya juga sama ya semuanya sama cuman kita kita bedakan untuk 10 yang satin 10 yang mirror panjang 15 lebar 3 cm tebal 2 milian tajamnya ini yang bikin masya Allah banget yang bikin ngilu gitu nah ini kan selesai idulat yang pertama tadi sudah saya sampaikan membersihkan peralatan sembelian itu yang pertama selanjutnya yang kedua mempersiapkan kembali peralatan untuk episode berikutnya atau untuk idulat ke depannya mana yang kurang tambangnya kah tadi saya bahas tambang terus peralatan sembeliannya kah jangan sampai kita dibilang eksekutor tapi cuma punya satu golok itu jangan sampai apalagi dapat minjem nah ini harus berusaha bagaimana berdoa berusaha untuk mendapatkan itu entah itu dengan cara menabung dan lain sebagainya supaya punya koleksi tidak hanya satu saya itu khawatir kalau cuman dari sahabat GSN itu menyembelih cuma punya satu dua itu masih ada kekhawatiran kenapa kita itu gak tahu dapat sapinya jenis apa terus bagaimana bagaimananya harus dilengkapilah intinya peralatan sembeliannya termasuk honing sarpening stropping terus batu asahan dan lain sebagainya dan alhamdulillah di kubu GSN ini komplit untuk peralatan sembeliannya termasuk juga ini ada sabuk sabuk GSN ini warna hijau hitam putih merah marun ukuran juga ada tapi kalau sabuk ini kan bisa disetel walaupun ada ukurannya walaupun tidak all size ada ukurannya tapi bisa disetel menyesuaikan perutnya masing-masing terus sarung tangan kopya dan seterusnya jadi ibaratnya sekarang ini dimulai dari nol setelah idulatnya dimulai dari nol mempersiapkan kembali dicicil-cicil makanya saya sering sampaikan jangan hanya mendekati idulatnya baru panik satu bulan sebelum idulatnya itu adalah kaum panik jadi bingung dipersiapkan bahkan kurang tiga hari masih bingung panik nah ini jangan sampai kita ke depan masih ada 11 bulan ini dipersiapkan berbagai ukuran jangan tidak ada jadi bulan ini beli yang ukuran 25 beli yang premium bulan depan dan seterusnya harus ada projeknya difokuskan demikian mudah-mudahan dapat dipahami dan ada guna dan manfaatnya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata akhiran wawakumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati